Kamera, rolling, action Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Ada sesi lain, Petrus juga cerita yang menegangkan Bagaimana selama seharian, pagi sampai malam Dini hari sampai malam itu mereka tegang Karena apa? Karena di luar dikepung oleh kelompok-kelompok milisi Indonesia Nasionalis-nasionalis yang tidak suka dengan aksi mereka Di luar ya Dan itu sangat menegangkan sebelum kemudian mereka dievakuasi keluar Nah itu cerita, dua cerita tentang mati ketawa cara demoleste Petrus dalam Facebooknya juga bertanya Aku cocok nggak? Ya nulis, bikin ketawa Cocok Cocok Cuman agak kepanjangan Tapi nggak apa-apa Lain kali yang pendek-pendek Karena itu saya akan membacakan lagi Ini juga masih kisah dari Petrus Ini agak panjang Tapi saya singkat saja Mati ketawa cara Smith Smith itu adalah solidaritas mahasiswa Indonesia untuk demokrasi Ya Itu Apa? Sebuah organisasi Di dalam PRD juga ya Nah Ini kisahnya Terjadi Di Surabaya Ya Jadi suatu saat Ada seorang kawan Aktivis mahasiswa Jogja Ya Dia tidak sebut namanya Seorang aktivis mahasiswa Jogja Dia sangat dikenal Banyak aktivis kota lainnya Tubuhnya tidak tinggi Tapi face-nya sangat disukai Kaum hawa katanya Ini tidak ada inisialnya Meskipun saya tahu siapa ini Ditambah lagi si demonstran ini Pandai merayu Sehingga sahabat perempuannya Ada di berbagai kota Boleh juga Kali ini Si demonstran Sedang kena nasib Naas Saat demo di PRD 1 Jatin Ia tertangkap militer Saat itu Dia dan kawan-kawannya Memprotes Marinir Yang menggunakan Tanah Petani pelangguan Untuk latihan militer Ya Saya masih ingat Demo dulu ya Lalu Si Tokoh kita ini Kemudian Ditangkap Dan Kisahnya Cukup menyedihkan Dia distrum Ya Distrum Tetapi Nah ini dia Ketika distrum Mahasiswa Sang tokoh ini Tidak Seperti Yang lain-lain Teriak-teriak Dia diem aja Si tentaranya Heran kan Wah Yang lain teriak-teriak kok Dia Diem aja Akhirnya diteliti Ternyata di Apa namanya Pangannya ada Pangannya ada cincin Wah Pasti kamu Punya cimut Mana lepas Dilepas Begitu dilepas Distrum lagi Dia teriak Wah Ampun Ampun Nah Begitu Selesai Dia dilepas Masuk ke Masuk ke Cell teman-temannya Dia baru cerita Saya Barusan Distrum Saya pura-pura Teriak Ternyata Waktu dia distrum Itu Kabelnya Belum dicolokin Jadi dia Pura-pura Begitu Dia di Apa Distrum lagi Pura-pura teriak Tapi ngomongnya Pelan-pelan Supaya gak kena-kena Jadi itulah Kisah yang Sangat Mengharukan Tapi sekaligus Bikin tertawa Setelah Peristiwa itu Terjadi Puluhan tahun kemudian Jadi Antara Tragedi Dan Komedi Itu Tipis Sekarang Tragedi Bisa Bisa jadi 30 tahun lalu Diceritakan Menjadi komedi Seperti yang Sekarang kita Dengar Nah Satu lagi Ini ada Kisah Tentang Budiman Nah ini Kisah tentang Budiman ini Perlu Didengar Si Petrus Membuat Judul Mati ketawa Cara LPG Pinang Ini tulisan Petrus ya Temanku Ini baru pacaran Saat di penjara Maklum Doi Sangat terkenal Dan wajahnya Sering nampang Di media cetak Sangat berbeda Sewaktu Zaman Dia menjadi Organizer Petani Hanya Buku Progresif Teman setianya Sampai Dijuluki Budiman itu Kawinnya sama Revolusi Nah Karena Bertemu dengan Sang pacar Dua kali seminggu Di penjaraan ya Dan Ruang besukan Eh Dan Di ruang besukan Maka si Doi Perlu penampilan Yang cemerlang Termasuk Bau mulut Harus ditatak Maka Si Doi Ini ulisnya Si Doi ya Maka si Doi Membeli Obat kumur Biar wangi Bau mulutnya Siapa tau Hari ini Dapat rezeki Di jim Pacarnan cantik Wah ini bukan Rahasia nih Doi lupa Menyimpan Obat kumurnya Dia letak Kan di kamar mandi Alhasil Aku dan Aku maksudnya Petrus Aku dan Teman Sekamar Juga ikutan Berkumur Walau tak ada pacar Yang Oh kasihan Gak ada Tetapi karena gratis Ya pake aja Maka habislah Barang itu Waduh Maka habislah Barang itu Tidak sampai Tiga kali Besukan Nah Saat aku mau Cuci baju Ini ada menyebut Peruna gak apa-apa Saat aku mau Cuci baju Molto Isi ulangnya Tumpah Nah Mumpung botol Obat kumur kosong Kutuangkan saja Molto yang tersisa Sehabis besukan Iwan Pilat Nanya ke aku Ini salah satu Kawan Namanya Iwan Pilat Nanya ke Petrus Obat kumurnya Budiman Lebih keras Lagi ya Sewaktu mau besukan Aku pake Tapi setiap Aku kumur Kok busanya Masih Sampai Sepuluh kali Kumur Tapi Baunya Mangi banget Ujar Iwan Pilat Tanpa Wajah dosa Petrus Langsung ngakak Guling-guling Tak kuat Menahan tawa Ternyata Iwan Pilat Kumur cairan Molto yang gak Saya Jadi Ini Ini yang kena korban Bukan Budiman ya Tapi malah Iwan Pilat Waduh Bagaimana Membayangkan Molto Buat Kumur Wah Ini Ada-ada Tapi membuat Kisah Jadi Segar Nah Kita Lewati Cerita-cerita Dari Petrus Atau Peter Hari Petrus Harianto Saya akan Tambahin Tiga cerita Dari kawan lain Satu dari Ini Saya Dialog sendiri Dialog sendiri Dengan Nuku Suleman Ada kawan kita Nuku Suleman Almar Hub Begitu Saya ketemu Pertama Dengan Nuku Di kamarnya Saya menemukan Selain Buku-buku Tebal-tebal Buku-buku Politik Sastra Macem-macem Ternyata Ada Majalah Playboy Saya Tanya Nuk Ini Majalah Punya Kamu Iya Emang Kenapa Kamu baca beginian Dia langsung gini Dia langsung gini Tas Kita ini kan Laki-laki Kita disini kan lama Jadi kita harus tahu Anatomi bentuk Perempuan Supaya gak lupa Wah Alasan Ini sedikit tambahan Di penjara Terutama yang saya tahu Di LP Cipinang Dan LP Salimba Buku-buku Semacam Playboy Pintos Dan kawan-kawannya Semacam itu Itu bisa disewakan Bisa jadi duit Ya itu aja Bisa disewakan Maksudnya ya Jangankan di dalam Di luar juga Juga bisa Nah Ada kisah satu lagi Masih dengan Nuku Nuku itu Pernah Masuk dalam Satu penjara Dimana Kepala penjaranya Namanya Suharto Kalapasnya Namanya Suharto Suatu saat Saya pernah Lihat dia Waktu itu Saya Di luar ya Nuk Lu ini Orang paling sial Kenapa Di luar Ada Suharto Di dalam juga Ada Suharto Itu Suharto Kalapas Yang lain Suharto Suharto Yang membuat Dia masuk penjara Nuku Kasusnya adalah SDSP Dia bikin Apa namanya Stiker Diedarkan di DPR SDSP Suharto Dalang segala Bencana Lalu Nah ini yang terakhir Ini Ini kisah Dulu di Cipinang itu ada Napol Komunis Atau Napol PKI Terutama yang mati Terutama yang Apa namanya Yang hukumannya mati Itu berkali-kali Mau dieksekusi Tetapi Tidak jadi Berkali-kali Mau dieksekusi Lalu tidak jadi Nah Saking seringnya Begitu Mungkin dua tahun sekali Atau setahun sekali Lalu Sesama penghuni Di sana Itu sering Orang mengatakan begini Kita ini tinggal Sama hantu ya Sebenarnya kan Bapak-bapak ini Sebenarnya kan Sudah mati berkali-kali Tapi Tidak mati-mati Jadi Kita ini tinggal Sama hantu Bayangkan Kematian bisa Dijadikan Guyonan Seperti itu Tapi Di penjara Dengan humor Seperti itu Bisa meningkatkan Bisa membuat kita Jadi lebih Lebih bersemangat Seperti yang pernah Saya ceritakan Pernah saya baca Tulisan-tulisan Fauzi Isman Dimana dia Juga cerita Tentang Tentang Guyonan-guyonan itu Saya kira Itu yang ingin Saya ceritakan Saya akan menunggu Terus Tulisan-tulisan Dari Petrus Haryanto Semoga Petrus Tetap sehat Menulis terus Dan Saya membaca terus Sampai disini Tas Bukan kantor berita Silahkan ditonton Kalau waras Like dan share Dan kalau belum waras Silahkan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.